Intro Pedangdut Saiful Jabil ditangkap sejumlah anggota polisi di sekitar halte Transjakarta, Jelambar, Jakarta Barat hari ini, Jumat 5 Januari 2024. Seorang saksi mata menyebut Saiful Jabil terlihat ketakutan hingga berteriak histeris. Kesaksian itu disampaikan oleh Ujang, 67 tahun petugas keamanan Ruko yang letaknya tepat di seberang lokasi penangkapan Saiful Jabil. Ujang mengaku dirinya sempat mendengar suara letusan pistol sebelum pedangdut itu ditangkap. Diceritakan Ujang, mobil hitam yang dinaiki Saiful Jabil saat itu berada di jalur Transjakarta dari arah Cengkareng menuju Grogol, Jakarta Barat. Dikutip dari Tribun Jakarta.com, mobil itu diduga berhenti karena di depannya tempat ada Transjakarta yang sedang berhenti di halte Jelambar. Sejumlah polisi kemudian langsung menghadang dan meminta orang yang ada di mobil untuk keluar. Saiful Jabil pun terlihat ketakutan sampai ingin menyeberang ke alur arteri namun ditahan oleh polisi. Kompol Sekpambora, Kompol Doni Agung membenarkan bahwa yang menangkap Saiful Jabil itu adalah anggotanya. Penangkapan itu dikatakannya terkait narkoba. Polisi pun telah melakukan tes urin terhadap Saiful Jabil. Sang pedangdut dinyatakan negatif sementara asisten yang bersamanya positif narkoba. Namun hingga kini masih belum ada keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian perihal penangkapan Saiful Jabil. Pas sekali ya, sebelum beramai juga, awal pertama ada kekuaraan seperti lutusan. Saya pikir ada baku yang nabrak motor gitu. Tapi nggak tahu kalau lagi rejen-rejengan itu lagi dikepung itu mobil apaan-apa hitam. Oke. Terus, kalau jauh-jauh-jauh sampai lama dokter-jauh raya ke muka, ya orang bilang sih kayak goyamnya katanya. Ya memang pakai goyamnya hitam, ini ada janggotnya ini bersih dah orangnya. Wah itu enak lama, ditarik dari mobilnya cukup susah. Akhirnya berhasil juga ditarik, ini di akhirnya sampai nyebrang ke separatong. Pas wey, keluar jalan arteri, itu dia teriak-teriak. Tolong, gue dirampok, tolong gue dirampok. Bawa gue aja ke polisi. Itu kata siapa? Kata saya gojem itu. Tolong, gue dirampok, dibawa aja gue ke polisi. Tapi yang menangkep itu, semua kan berpistol. Saya boleh. Oke. Kereman memang bukan tidak ada seragam. Nah, tidak. Kalau begitu semua, hok itu diiting leher. Diiting lehernya ditajirin lagi ke atas. Kalau dijijirin ke mobil juga susah. Berontak, wah berontak lama dah. Pokoknya dia teriak-teriak. Tolong, mbak, gue dirampok, gue dirampok. Itu aja teriaknya. Bawa gue ke polisi aja. Bawa ke polisi. Itu memang gak ada bertugas, beriuh. Sekali-sekali gak ada. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.